Berikut fakta lengkap Putri PJ Papua Pegunungan meninggal dunia di Semarang. ABK pelajar SMA Kota Semarang yang tewas mencurigakan dikenal sebagai sosok sopan dan pendiam di mata tetangga. Kematian korban yang masih menjadi tanda tanya sontak membuat para tetangga kaget. ABK tinggal di rumah Semarang bersama dengan ibunya sejak kecil. Sementara ayahnya berdinas di Papua yang berkarir sebagai jaksa, pernah pula bertugas sebagai jaksa di Yogyakarta. Ibunya merupakan wanita asli Pulau Kulon, grobogan sedangkan ayahnya asli Merauke, Papua. Di sini sama ibunya, ia sering mondar-mandir Semarang, Papua. Kalau ayahnya saya tahu asli Merauke ibunya Purwodadi, bebernya. Rencana keluarga ABK Andi Semayamkan di kampung halaman ibunya di Purwodadi pada Sabtu pagi. Gadis remaja berinisial ABK tewas mencurigakan selepas menghabiskan waktu di kamar kos bersama teman prianya. Sebelum tewas, korban sebelumnya sempat bermain di Kos Venus, tepi jalan pawiatan Luhur, Banyumanik, kota Semarang. Kos itu campur cowok cewek. Gerbang buka terus 24 jam. Kamarnya banyak di situ. Pemiliknya orang mana? Kurang tahu, kata seorang warga yang enggak disebutkan identitasnya Jumat. Warga sekitar Kos Venus tak banyak yang mengetahui kejadian ini. Namun, ada salah satu warga sekitar yang mendengar kejadian tersebut dan menyampaikan korban overdosis. Pria itu melanjutkan, selepas kejadian itu, lokasi kos tersebut sempat didatangi banyak orang tak dikenal yang diduga dari anggota kepolisian. Akan tetapi tidak berseragam. Mereka mendatangi tempat kos pada malam hari sekira pukul 20 web selain anggota kepolisian. Datang pula mobil Inavis mendatangi lokasi kos tersebut. Abe Karmaja asal Papua tawas dalam kondisi tak wajar di rumah sakit Semarang. Ia sempat alami kejang-kejang sebelum meninggal dunia. Selain itu, ditemukan luka lecet di tubuh korban. Informasi yang dihimpun tribun, korban ditemukan dalam kondisi tak berdaya di rumah kos Venus Jalan Pawiatan Luhur, Banyumanik, Kota Semarang, Kamis Malam. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit Elizabeth Semarang oleh beberapa saksi. Korban alami kejang-kejang lalu meninggal dunia di rumah sakit. Dokter yang menangani korban curiga dengan kondisi korban. Sejauh ini, ada tiga orang yang sudah diperiksa. Mulai dari orang yang orang mengajak korban ke kos tersebut hingga saksi yang membawa korban ke rumah sakit. Beberapa barang bukti juga sudah diamankan antara lain sejumlah botol minuman keras berbagai jenis. Terima kasih telah menonton!